Tim Nas Indonesia mengalami krisis di lini depan. Ketika tampil di Piala Asia 2023, Sinteyong memainkan Rafael Strik sebagai penyerang. Padahal, posisi ideal Strik adalah winger kiri. Tim Garuda sebenarnya memiliki striker lokal untuk menghudi pos di lini depan, yakni Dimas Derajat, Oki Caraka, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Saranta. Namun performa nama-nama tersebut masih belum membuat Sinteyong puas. Erik Thohir pun meminta Sinteyong berburu striker berkualitas di Eropa yang memiliki darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Nantinya, pemain tersebut untuk memperkuat Tim Nas Indonesia. Sekarang, Sinteyong saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi dilini depan? Ujar Erik Thohir. Nama oleh Romeni kemudian muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi demi bisa membela Tim Nas Indonesia. Lantas, siapakah oleh Romeni? Berikut informasinya. Pemain bernama lengkap oleh Terharo Romeni tersebut dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Nene Romeni dari pihak ibu kelahiran Medan, Sumatera Utara. Lahir di Netsmegen pada 20 Juni tahun 2000. Oleh Romeni menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Default pada usia 8 tahun. Setelah memperkuat Default pada 2005 hingga 2011, Romeni kemudian pindah ke NEC Netsmegen. Dia pun kemudian dipercaya memperkuat Tim Senior NEC pada 19 Januari 2018. Memperkuat NEC Netsmegen dari 2017 hingga 2022. Sang pemain tampil dalam 77 laga, mencetak 12 gol dan 8 asis. Selain NEC, oleh Romeni pernah dipinjamkan ke Willem II pada 2020 hingga 2021. Membela Eman pada 2022 hingga 2023, dan sejak Juni 2023 bergabung ke FC Utrecht. Memiliki postur hingga 185 cm, oleh Romeni diakini bakal menjadi striker ideal bagi Timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol melalui sundulan, dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah Tim Garuda. Selain itu, Romeni disebut memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat, serta penyelesaian akhir yang mumpuni. Atribut itu pun terlihat dari jumlah gol yang dikoneksi oleh Romeni di level klub. Menurut data transfer market, Romeni telah mendulang 39 gol dan 15 asis dari 177 pertandingan di seluruh ajang di level klub. Dari 39 gol tersebut, 12 diantaranya ditorehkan bersama NEC Nitzmegen. 14 gol dengan seragam FC Eman. Selain itu, dia mencetak 10 gol ketika membela NEC Nitzmegen usia 19. Satu gol bersama FC Utrecht, dan dua gol bersama NEC Nitzmegen U21. Dengan kemampuan yang dimiliki, kehadiran oleh Romeni bakal mendongkrak ketajaman di lini depan Tim Garuda. Oleh Romeni tercatat pernah membela Timnas Belanda level usia. Menurut data transfer market, Romeni pertama kali mendapat kesempatan membela Belanda U15 pada 13 November 2014. Dia kemudian memperkuat Timnas Belanda U18 pada 23 Maret 2018. Membela Timnas Belanda U19 pada 5 September 2018, dan Timnas Belanda U20 pada 15 November 2019. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama Timnas Belanda level usia. Namun dia belum pernah sekalipun bertanding untuk Belanda senior. Sebanyak tiga tanah oleh Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia terbongkar di unggahan terbaru penyerang 23 tahun tersebut. Banyak pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI mendekati penyerang, yang mana sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara tersebut. Tak heran, fan sepak bola Indonesia mendorong PSSI agar membujuk oleh Romeni bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang FCU track ini masuk kategori jempolan. Benar, oleh Romeni baru mengemas 1 gol di Liga 1 Belanda 2023-2024. Namun ketika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama FCMN, oleh Romeni sanggup mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023. Banyak yang berharap ketua umum PSSI Eric Thohir dapat bersalaman dengan oleh Romeni pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, hingga FIFA Matchday Maret 2024 segera berakhir, belum ada tanda-tanda kejadian di atas terrealisasi. Meski begitu, oleh Romeni baru saja mengunggah foto di story Instagramnya. Unggahan foto ini menarik perhatian banyak netizen tanah air. Salah satunya dari akun Newfoundhouse, akun ini mengatakan, ada dua tanda oleh Romeni segera memperkuat timnas Indonesia berdasarkan foto yang diunggah. Sementara itu, mantan rekanan oleh Romeni di NEC Nitsmigen, Aiman Selov, mengunggah emoji bulung elang atau Garuda. Hal itu seakan menunjukkan oleh Romeni telah curhat kepada sang sahabat bahwa dirinya siap beralih keluarga negaraan menjadi Indonesia. Menarik menanti kelanjutan kabar di atas. Tenaga oleh Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi dua lawan kuat. Irak dan Filipina. Di dua laga pemungkas grup F kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Penyerang FC Utrecht ini juga telah mengonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh ketua umum PSSI Erick Thohir untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Romeni melalui channel YouTube Football Premier. Dalam pernyataannya, Romeni menjelaskan bahwa neneknya lahir di Indonesia dan itu merupakan suatu kehormatan baginya. Dia juga menekankan bahwa ibunya pernah mengunjungi Indonesia. Romeni menjelaskan bahwa komunikasi dengan Erick Thohir dilakukan melalui FaceTime dengan kehadiran agennya. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada ketua umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Pemain 23 tahun itu juga memberikan pandangannya tentang pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Terutama setelah sejumlah rekan setimnya seperti Ragnar Oretmangon dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia.